Terima kasih. Terima kasih. Dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa pangan yang dijual tidak mengandung bantuan berdaya. Terus untuk kegiatannya selain pengambilan sampel di Wadah Romantan juga kita lakukan intensifikasi menjelang Romantan dan Tahun Baru. Dan Hidul Fitri dengan melakukan pemeriksaan di toko-toko makanan. Toko-toko makanan kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak adanya pangan yang ilegal atau tidak ada jenedar dan pangan kadeluarsa yang dijual di toko-toko retail. Pak ini kan karena nggak bisa, maksudnya untuk hasil keluarnya mungkin itu gimana dong? Kapan bisa keluar? Kalau hasilnya besok sudah bisa, karena ini kan sampelnya kita ambil terus besok kita lakukan pemujian, mungkin besok siang sudah bisa keluar. Ini untuk pindah lanjut setelah hasil keluar? Iya, untuk produk yang mengandung bantuan berbahaya nanti apabila kita temukan maka kita akan berkoordinasi dengan dinas Jatan untuk melakukan pembinaan pada toko tersebut dan akan kita recall produknya akan kita turunkan untuk tidak dijual kembali atau mengganti produknya dengan produk yang tidak mengandung bantuan berbahaya. Termasuk yang warung-warung kayak gini Pak Lap? Iya, lapak-lapak, pasar-pasar, nantikan kita akan keliling di semua pasar yang ada di Kabupaten Balangan. Terima kasih. Terima kasih.